anak wajib dilatih fokusnya dan dilatih orang motornya setiap hari kalau cara saya ada 11 latihan yang wajib dilakukan di rumah 11 latihan ini bisa kalian lihat di youtube saya atau di akubiktok saya, nah kalau misalkan kalian berminat untuk melihat panduan lebih lengkap bagaimana caranya melatih anak dari speak delay sampai secara lancar kebetulan saya ini punya buku saya menulis buku panduan melatih anak speak delay, buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman berhasil saya sekitar 7 tahun lalu saya melatih anak pertama saya speak delay, dengan semua berbagai latihan fokus, itu tanpa ilmu apapun, tanpa arahan bantuan siapapun, jadi semua cara dibuka ini adalah coba-coba salah, coba-coba error, dan cara yang benarnya cara berhasilnya sudah saya tulis lengkap disini nah di buku panduan ini saya menulis lengkap 319 contoh latihan fokus yang bisa digunakan untuk latihan sapi okupasi bisa digunakan untuk latihan sensori integrasi dan bisa digunakan untuk latihan bicara nah di buku ini juga lengkap saya kasih tips gimana caranya supaya anak mau respon menengok saat dipanggil, supaya anak bisa menunjuk kemudian gimana caranya supaya anak bisa fokus, gimana caranya supaya anak bisa mengucapkan satu kata secara benar dan utuh, dan yang paling luar biasa yang paling membanggakan adalah saya menemukan cara berhasil dua anak saya sebelum usia 4 tahun mereka bisa menulis, bisa mengeja baca, itu masya Allah, tabarak Allah, itu bener-bener tidak keras saya banget saya menemukan cara berhasilnya disini ini lengkap sekali ada sekitar 30 cara supaya anak bisa melis dan membaca nah bagi kalian yang berminat dengan buku ini bisa komentar, nanti saya tuliskan link akunnya sekarang saya akan membacakan beberapa komentar dari para mama ini bener-bener banggakan sekali mereka bener-bener gigi, mama pejuang salah satunya adalah ini dari akun Instagram saya ini dari akun Fusvita kata beliau ibu Ayu, anak pertamaku Alhamdulillah, banyak terbantu berkat tips-tips darimu aku pantengin untukmu Alhamdulillah, sekarang udah bawel banget anaknya dan Masya Allah jadi lebih mudah menghafal sebentar lagi, anaknya hafal 30 juz Al-Quran Masya Allah, tabarak Allah saya berhenti membacanya kalian gigi banget hebat banget, luar biasa kalian, mama ada satu tesimoni yang sudah beli buku saya ini dari saya dapat komentar ini di akun Instagram saya ini dari akun Irmawati kata beliau saya sudah beli bukunya, bu obat-obat yang dijual di luar sana yang katanya untuk speak delay itu bohong semuanya aku korban obat yang bener beli buku bunda petunjuk untuk anak speak delay Ya Allah, terima kasih banyak ya tesimoninya Masya Allah kemudian kata beliau Alhamdulillah bunda Masya Allah penerapan kelas ilmunya baru dua minggu ini hasilnya sungguh luar biasa anaknya sudah bisa mengucapkan huruf A sampai Z kemudian anaknya bisa berhitung 1 sampai 20 anaknya juga bisa menghafal semua nama-nama hewan kemudian anaknya sudah mau mengulang atau mengucapkan kata-kata meskipun kata-katanya masih ada bahasa Youtube-nya kali ini saya akan bahas kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya anak bisa bicara lancar ini banyak sekali pertanyaan seperti ini begini sejujurnya semua perkembangan cara anak akan terlihat tergantung dari orang tua di rumah saya pernah bilang kalau 70% perkembangan bicara anak ada di peran aktif orang tua orang tua harus aktif melatih fokus anak di rumah dan melatih orang motor juga contoh kasih pertama anaknya sudah diterapi selama 1 tahun bahkan ada yang sampai 3 tahun tapi perkembangan bicara anak hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada perkembangan bicara ini apa yang salah ya setelah saya tanya lebih jauh ternyata saat anak di rumah itu anak jarang dilatih fokusnya jarang dilatih orang motornya jadi begini saat anaknya terapi kemudian pulang terapi itu kan anak sudah mulai istirahat kan nah setelah anak istirahat di rumah itu kan seharusnya kalau menurut saya ya saat anak sudah istirahat kemudian anak harus dilatih fokusnya harus dilatih orang motornya nah saat anaknya di rumah ini anaknya itu diajak latihan fokus menolak ada momen dimana anak mau mengikuti latihan fokus namun anaknya hanya mengikuti latihan fokus hanya beberapa menit anaknya bosan anaknya marah gak mau latihan fokus lagi kemudian anaknya menghindar dan menolak akhirnya anaknya udah gak mau main fokus lagi dan hasilnya mamanya ini mengikuti kemauan anak yaudah deh anaknya gak mau latihan fokus yaudah gak apa-apa seperti itu jadi anaknya hanya terapi aja dan saat di rumah itu latihan fokus dan latihan orang motor sangat-sangat jarang dilakukan bahkan tiap hari gak pernah latihan fokus karena itu alasannya anak menolak untuk latihan fokus dan mamanya mengikuti kemauan anak yaudah kalau gak main fokus yaudah gak apa-apa seperti itu hasilnya adalah kekembangan bicara anak itu gak ada sama sekali kalau menurut saya kalau anak terlambat bicara penyebabnya hanya karena kurang di ajak komunikasi kurang berinteraksi di rumah kemudian penyebabnya anak segera karena kebanyakan menonton ini sebenarnya dalam waktu 4-6 bulan kalau anak diterapi kemudian dilatih fokusnya di rumah dengan sangat sering itu saya jamin 3 bulan aja pengambangan bicara anak kan bagus tiap hari umur anak usia anak itu bertambah anak juga berhak bicara jadi apapun yang kalian usahakan saya minta tolong sekali supaya kalian tuh lebih gigi lebih sabar lebih konsisten dalam latihan anak jadi kalau misalkan anak gak mau main fokus kita minta tolong banget kalian cari cara cara apapun tanpa memaksa anak sampai anak mau ikut main fokus lagi jadi kalau misalkan anak gak mau main fokus jangan dibiarkan yaudah deh gak apa-apa jangan seperti itu contoh kasus kedua anak diterapi di klinik atau di rumah sakit dan saat di rumah anak setiap hari udah dilatih fokusnya udah dilatih orang motornya tapi kenapa perkembangan bicara anak sedikit itu bahkan gak ada perkembangan bicara apa-apa nah ini seperti yang sering saya bahas adalah bahaya menonton jika anak sudah terapi di rumah setiap hari dilatih fokusnya sudah dilatih orang motornya tapi di rumah masih dikasih menonton nah ini udah ketahuan nih penyebabnya gimana perkembangan bicara anak mau bertambur mau bagus kalau misalkan aktivitas menonton masih dilakukan mohon maaf menurut saya jika anak masih menonton 5 menit aja dikasih menonton misalkan nih mama mau masak atau mau sholat atau mama mau melakukan pekerjaan di rumah selama 5 sampai 15 menit nah ini anak menonton selama 15 menit 15 menit itu fokus anak yang sudah mama bentuk sebelumnya dengan berbagai latihan fokus itu perlahan-lahan akan hilang lagi karena aktivitas menonton anak akan masuk lagi ke dunia imajinasinya anak kan nyaman lagi dengan melihat gambar-gambar berwarna-warni suara-suara mus-mus ke lagu yang menyenangkan anak patuh lagi sama layar dan saat mama melatih anaknya lagi dengan latihan fokus respon anak adalah anak bosan nih main fokus lagi anak gak mau nih main fokus seperti ini kenapa? karena anak sudah melihat layar lagi anak sudah merasa nyaman lagi dengan melihat layar dengan melihat dalam macam film kartun atau lagu-lagu jadi sangat wajar kalau misalkan saat anak udah dipokusnya baru 2 menit bahkan baru 1 menit anak itu udah gak mau bosan anak lari atau anak tantrum anak nangis misalkan nih mama 5 menit mengajarkan anak melempar bola atau memasukkan bola tapi anaknya kok gak bisa-bisa ya padahal mama sudah perlahan-lahan mengajari anak kak ini caranya untuk melempar masukkan bola tapi kenapa ya anak saya nih saya udah ajari berulang-ulang anak saya masih gak ngerti gak paham kenapa ya nah penyebab utamanya adalah ya itu tadi karena anak masih dikasih menonton mau kita selalah apapun dari pagi sampai malam melatih fokus anak tapi kalau misalkan dalam 1 hari itu anak masih dikasih menonton jangan kalian akan sia-sia dari awal lagi kenapa menurut saya fokus anak perlahan akan hilang lagi saya sudah mengajari anak berulang-ulang memberikan kata-kata baru secara perlahan-lahan tapi kenapa ya anak hanya diam aja atau hanya anak bergerak bibirnya tapi dia gak bisa menirukan ucap tapi kenapa ya nah ya karena itu fokusnya hilang lagi anak menonton nah kenapa saya bisa bilang fokus anak perlahan hilang pengalaman saya melatih anak saya yang pertama dulu speak delight saya 6 bulan gagal 6 bulan gagal setiap hari dari pagi sampai malam saya melatih fokus anak secara sering setiap jam tapi kesalahan saya adalah saya masih kasih anak saya menonton itu luar biasa 6 bulan gagal tanpa hasil anak saya diam aja pernah anak saya bilang kata kakek, nenek itu 3 kali kemudian 2 kata-kata itu hilang gak pernah anak saya ucapkan lagi anak saya hanya diam setelah itu dan spite itu kalau gagal makanya saya sangat cerewet berulang-ulang saya sarankan semua media sosial saya maupun di grup saya itu saya paling cerewet saya bilang jangan pernah kasih anak menonton sedikit pun jangan pernah karena saya gak mau kalian gagal seperti saya melatih fokus anak di rumah itu sangat-sangat susah jadi jangan kalian hancurkan dengan kegiatan menonton kegiatan sia-sia nah bagaimana caranya supaya anak bisa tetap tenang duduk diam saat kalian mengerjakan pekerjaan rumah atau misalkan saat kalian mau makan mau mandi dan sebagainya jangan dikasih menonton kalian tetap harus kasih mainan fokus anak sesekali kalian perhatikan anak awas anak atau sebelum kalian meninggalkan anak sendirian dengan mainan fokusnya kalian jelaskan dulu misalkan kakak ini bolanya warna apa sayang nanti kakak masukin bolanya ke kotak atau ke keranjang seperti itu itu jujurnya sangat menelahkan dengan keadaan saat kita masak dari dapur kita bolak-balik ke ruang tengah mengawasi anak memang seperti itu sangat-sangat menelahkan saya juga dulu seperti itu jadi saat saya masak saya tidak kasih mainan fokus sambil saya bolak-balik dari dapur ke ruang tengah saya awasi anak saya ajari anak kakak pasang fazelnya seperti ini sayang ini gambar apa nah fazelnya nah seperti itu bolak-balik seperti itu dan setelah kayak gagal 6 bulan ini tidak ada hasil saya benar-benar fokus tidak kasih anak menonton apapun saya tidak kasih menonton TV atau HP tidak jadi fokus saya adalah saya tetap melakukan pekerjaan rumah dan melatih fokus anak kita kembali ke pertanyaan awal tadi kira-kira berapa lama waktu dibutuhkan untuk melihat perkembangan bicara anak yaitu semua tergantung dari seberapa seringnya latihan yang dilakukan di rumah seberapa sering latihan fokus seberapa sering latihan orang motor di rumah itu sangat mempengaruhi semua perkembangan bicara anak yang seperti saya bilang di awal kalau misalkan dalam satu hari itu latihan fokus hanya dilakukan misalkan pagi aja atau sore aja atau malam aja dilakukan itu kan cuma satu kali ya dalam satu hari itu menurut saya gak bisa secara saya latihan fokus dilakukan setiap jam satu kali lama sekali latihan fokus itu lima menit kalau misalkan anak bisa bertahan dalam satu permainan lebih dari lima menit itu bagus nah maksimal latihan fokus dilakukan adalah dua jam sekali jadi misalkan latihan pertama itu jam 8 pagi dan latihan kedua dilakukan maksimal jam 10 pagi jangan melakukan latihan fokus kedua itu jam 11 atau jam 12 jangan kenapa? semakin lama anak tidak dilatih fokusnya maka fokus yang sudah terbentuk di otaknya anak akan peranlahan hilang seperti itu selamat menikmati selamat menikmati